Intro Shalom sahabat mesbah mujizat Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuji dan memuliakan namanya Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita Kita perlu akan Tuhan dalam hidup kita Oleh sebab itu mari kita lebih sungguh-sungguh lagi Di dalam nama Tuhan Yesus, amin Kau memimbing kami Tuhan di air yang tenang Kau menyegarkan setiap jiwa kami Tuhan Dia membimbingku ke air yang tenang Dia menyegarkan jiwaku Dia menuntunku ke jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembar kegelaman Dia membimbingku Dia membimbingku Ke air yang Kau selalu menyegarkan hidup kami Tuhan Engkau gembala yang baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan Dia menuntunku ke jalan yang benar Benar oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembar kegelaman Sekali lagi katakan Engkau memimbingku Engkau memimbing kami Tuhan Engkau membawa kami Tuhan Ketempat yang tenang Kedamaian Tuhan Hanya ada di dalam engkau Hanya ada di dalam engkau Hanya ada di dalam engkau Amin Dia menuntunku ke jalan yang benar Dan oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembar kegelaman Sekalipun aku berjalan Dalam lembar kegelaman Dan aku pun Dan aku pun Akan diam dalam Rumah Tuhan Sepanjang masa Kau gembala yang baik Kau senangkan hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bawa hidupku Bawa hidupku Mendekat Bawa hidup kami Tuhan Haleluya Haleluya Engkau sungguh baik Engkau sungguh baik Engkau sungguh baik Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah segala Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan Haleluya 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Segala pujian Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mari kita angkat tangan kita bersama-sama Segala puji dan syukur bagi Tuhan Yesus Kau berhubungan Sedangkan puji Syukur bagimu Kutinggikan Namamu selalu Kemuliaan Kemuliaan Hanya bagimu Terpujilah Namamu Segala puji Segala puji Syukur bagimu Ketinggikan Namamu selalu Kemuliaan Kemuliaan Hanya bagimu Terpujilah Terpujilah Namamu Terpujilah Terpujilah Namamu Terpujilah Anak dombaan layak-layak kami puji Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus namanya Haleluya Kami tinggikan namamu Tuhan Dan kami muliakan namamu Sebab engkau Raja kami Yang layak terima pujian umat-umatnya Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami Untuk mendengarkan firmanmu Haleluya Kita semua yang percaya bersama-sama katakan Amin Orang lemah adalah orang yang menunggu kesempatan Orang yang kuat adalah orang yang menciptakan kesempatan Tetapi orang yang berhikmat Adalah orang yang bisa menggunakan Serta memaksimalkan setiap kesempatan yang ada Jadilah orang yang berhikmat Dengan kita terus menggunakan dan memaksimalkan Setiap kesempatan yang Tuhan berikan Buat saudara dan saya Selamat berjumpa kembali Semua sahabat mesbah mucijat Salam mucijat Salam sukacita Salam sukacita Dan salam kebahagiaan Satu kali Tuhan bertanya kepada manusia Apakah yang terdekat Yang paling dekat terhadap manusia Lalu manusia berkata Keluarga Tuhan berkata bukan Yang paling dekat dengan manusia adalah Kematian Kematian begitu dekat dengan setiap orang Karena kematian akan datang Tanpa memandang usia Tanpa memandang status Maupun juga Predikat seseorang Kematian bisa datang kapanpun juga Tanpa diduga oleh siapapun juga Apalagi di tengah-tengah pandemik ini Orang tidak menduga Tiba-tiba Kita mendengar Orang yang tadinya sehat Mendadak akhirnya Meninggal dunia Nah surah sekalian Berarti jika kematian itu Bisa datang kapanpun juga Pertanyaannya Sudah siapkah kita Saat kematian datang? Pertanyaan berikutnya Apakah kita sudah Mempergunakan hidup ini Dengan sebaik mungkin? Ingat Bahwa bukan soal bagaimana Cara setelah kita mati yang penting Tetapi bagaimana saat kita hidup Itu yang paling penting Sahabat Meswa Mujijat Orang sering-sering kali Lebih sibuk memikirkan Mempersiapkan setelah mati nanti Apa yang akan terjadi Tetapi lihat Bagaimana kita hidup sekarang Ini merupakan hal yang jauh lebih penting Dalam sejarah dunia tercatat Ada sepuluh orang terkenal Yang akhirnya saat mereka mati Mengeluarkan biaya pemakaman Yang sangat mahal Dan dari urutan yang paling bawah Adalah Michael Jackson Seorang penyanyi king of pop Dengan biaya 1 juta USD Untuk pemakamannya Atau sekitar 14 miliar rupiah Urutan kedua Adalah Margaret Teacher Perdana Menteri Inggris Dengan biaya pengupuran 1,8 juta USD Atau setara dengan 25 miliar rupiah Urutan ketiga adalah Sir William Churchill Perdana Menteri Inggris Dengan biaya pengupuran 4,2 juta USD Atau 58 miliar rupiah Lalu yang berikutnya adalah Putri Diana Lady Diana Istri Pangeran Charles dari Inggris Dengan biaya pengupuran 11,8 juta USD Atau setara dengan 165 miliar Wow Berikutnya adalah Paus John Paul yang kedua Paus terlama dengan Menjabat sebagai paus Selama 27 tahun Dengan biaya pengupuran 11,9 juta USD Atau setara dengan 166 miliar rupiah Yang berikutnya adalah The Queen Mother Atau permesuri Kerajaan Inggris Ini adalah ibu Daripada Ratu Elizabeth Yang memerintah pada waktu itu Dan kewaktu meninggal Dengan biaya pengupuran 12,5 juta USD Atau setara dengan 175 miliar rupiah Lalu John F. Kennedy Presiden Amerika Yang mati karena ditembak Dengan biaya pengupuran 15 juta USD Atau 210 miliar Lalu Kim Jong Il Presiden Korea Utara Dengan biaya 40 juta USD Pengupurannya Atau setara dengan 560 miliar rupiah Lalu Ronald Reagan Presiden Amerika Dengan biaya pengupuran 400 juta USD Atau 5,6 triliun rupiah Dan yang paling mahal Sampai hari ini Dalam sejarah dunia Adalah Alexander the Great Kaisar dari Makedonia Saat dia meninggal Mengeluarkan biaya 600 juta USD Atau setara dengan 8,4 triliun rupiah Surah sekalian Alexander Agung Meninggal pada Usia 32 tahun Dan ketika dia meninggal Mayatnya diletakkan Kedalam sebuah peti emas Lalu diarak Dengan kereta emas Yang ditarik 60 kuda Dalam proses pemakamannya Dan itu adalah Pemakaman yang termahal Dalam sejarah Manusia Dan kita harus tahu Bahwa yang paling penting Bukan soal Berapa hebat Pemakaman seseorang Tetapi bagaimana Cara kita mengisi Hidup ini Nah Itu sebabnya Tema Mesbah Mujijat hari ini Adalah Apa arti hidupmu Apa arti hidupmu Saudara coba Kita merenung sebentar Buat apa kita hidup Di dunia ini Apa arti hidup Di dunia ini Apakah sekedar Hidup hanya untuk Mengejar impian kita Hanya Sibuk bekerja Cari uang Tetapi mari kita lihat Apa arti hidupmu Dan kita kembali Kepada Alkitab Sebagai Ferman Tuhan Rasul Paulus berkata Dalam Filipis 1 Ayat yang ke-21 Karena bagiku Hidup Adalah Kristus Dan mati Adalah Keuntungan Paulus berkata Karena bagiku Hidup Adalah Kristus Dan mati Adalah Keuntungan Jelas Jelas Kalau bagi kita Hidup Adalah Menikmati Dosa Maka Mati Adalah Sebuah Ketakutan Kalau hidup Adalah Mengejar Kekayaan Dan Kesenangan Maka Mati Adalah Sebuah Kehilangan Besar Tetapi Paulus berkata Bagiku Hidup Adalah Kristus Dan mati Bukan menakutkan Mati Bukan kerugian Tetapi Mati Adalah Sebuah Keuntungan Besar Haleluya Ayo Sudah-sudah Yang mau Benar-benar Ketika Menghadapi Kematian Dan itu Merupakan Sebuah Keuntungan Besar Berarti Kita harus Mau hidup Bagi Kristus Ayo Coba Ketiklah Di komen Katakan Bagiku Hidup Adalah Kristus Haleluya Bagiku Hidup Adalah Kristus Sekali Lagi Bagiku Hidup Adalah Kristus Apa Arti Hidupmu Dan dari Kalimat Ini Alkitab Menjawab Buat Kita Yang Pertama Hidup Adalah Anugrah Hidup Adalah Anugrah Sudara Sekalian Anugrah Adalah Sesuatu Yang Tidak Layak Kita Terima Tetapi Kita Menerimanya Karena Tuhan Sangat Baik Sudara Sekalian Hidup Adalah Anugrah Kalau Sampai Hari Ini Kita Masih Bisa Bernafas Kalau Sampai Hari Ini Kita Masih Bisa Punya Tempat Untuk Tinggal Kalau Sampai Hari Ini Kita Masih Bisa Makan Dengan Baik Itu Adalah Sebuah Anugrah Yang Tuhan Beri Itu Sebabnya Ketika Kita Menyadari Hidup Adalah Anugrah Maka Hargailah Anugrah Tuhan Jangan Disiasiakan Jangan Dianggap Remeh Hargai Dan Syukuri Setiap Anugrah Tuhan Ayo Coba Klik Ladi Komen Katakan Hidup Adalah Anugrah Haleluya Sekali Hidup Hidup Adalah Anugrah Hidup Adalah Anugrah Dan Anugrah Terbesar Adalah Saat Kita Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Diselamatkan Kita Mendapat Kepastian Tentang Sorga Yang Mulia Bagi Orang Yang Percaya Kepada Yesus Hari Ini Kalau Ada Saudara Yang Masih Belum Percaya Yesus Bukalah Hatimu Bagi Yesus Undanglah Yesus Masuk Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Yang Menguasai Hidup Saudara Maka Anugrah Terbesar Keselamatan Anugrah Terbesar Pengampunan Dosa Akan Kita Nikmati Saat Kita Menerima Yesus Saudara Sekalian Hargai Dan Syukuri Semua Pemberian Tuhan Yang Luar Biasa Dalam Hidup Ini Belajar Syukuri Setiap Nafas Kita Syukuri Setiap Keluarga Kita Syukuri Setiap Pekerjaan Setiap Gereja Lokal Dimana Tuhan Tempatkan Kita Setiap Kesempatan Untuk Kita Melayani Syukuri Karena Itu Semua Adalah Anugrah Daripada Tuhan Hidup Ini Adalah Anugrah Suraku Coba Ketiklah Di komen Katakan Semua Hanya Karena Anugrah Tuhan Haleluya Semua Hanya Karena Anugrah Tuhan Semua Hanya Karena Anugrah Tuhan Yang kedua Apa Arti Hidupmu Hidup Adalah Perjuangan Hidup Adalah Perjuangan Sudara Alkitab Mengatakan Buat Kita Bahwa Kita Sejak Percaya Yesus Kita Mulai Masuk Dalam Gelanggang Pertandingan Iman Sebuah Pertandingan Sebuah Race Sebuah Perjuangan Perlombaan Dan Hidup Ini Tiap Hari Maka Kita Harus Berjuang Berjuang Melawan Apa Melawan Iblis Melawan Orang-orang Jahat Melawan Semua Tugas Dan Tanggung Jawab Melawan Setiap Persoalan Yang Kita Hadapi Untuk Kita Bisa Selesaikan Itu Sebabnya Kalau Kita Sadar Arti Hidup Ini Adalah Sebuah Perjuangan Itu Sebabnya Berjuanglah Dengan Benar Dan Berjuanglah Dengan Semangat Jangan Pernah Saudara Mengisi Perjuangan Kita Dengan Cara Yang Salah Seperti Seorang Perlombaan Dalam Sebuah Perlombaan Seorang Atlet Maka Ketika Atlet Itu Berlomba Pulau Tangkis Dia harus Mengikuti Aturan Daripada Permainan Pulau Tangkis Ketika Dia main Basket Maka Dia harus Mengikuti Peraturan Daripada Permainan Bola Basket Nah Kita harus Berjuang Secara Benar Tetapi Juga Harus Dengan Semangat Jangan Pernah Kehilangan Semangat Harus Berapi-api Exciting Menghadapi Perjuangan Hidup Ini Dan Percayalah Bersama Dengan Tuhan Maka Perjuangan Kita Tidak Pernah Sia-sia Haleluya Ayo Coba Klik Nanti Komen Katakan Hidup Adalah Perjuangan Haleluya Hidup Adalah Perjuangan Sekali Lagi Hidup Adalah Perjuangan Berjuanglah Sampai Mencapai Garis Akhir Jangan Cuman Hanya Bisa Mengawali Dengan Baik Tapi Kita Harus Bisa Finish Strong Selesai Dengan Kuat Finish Well Selesai Dengan Baik Baik Pilihan 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 Yang Menyenangkan Hati Tuhan Yang Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Jangan Salah Memilih Sudah Aku Itu sebabnya Mari kita Belajar Hal yang Paling penting Pilih 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 Untuk Anda Percaya Yesus Pilih Untuk Anda Mengikut Yesus Dan Pilih Pilihan Pilihan Kita Dengan Benar Dengan Cara Kita Berdoa Minta Tuntunan Tuhan Andalkan Tuhan Dan Minta Pimpinan Tuhan Sehingga Setiap Keputusan Pilihan Pilihan Kita Adalah Pilihan Yang Terbaik Bagi Hidup Kita Memang Kita Pasti Pernah Salah Pilih Kita Bisa Salah Mengambil Keputusan Tapi Orang Yang Berhikmat Adalah Orang Yang Akhirnya Belajar Dari Kesalahan Dan Memperbaikinya Di Masa Depan Hari Ini Suraku Mari Kita Sadar Bahwa Hidup Adalah Pilihan Dan Pilihlah Setiap Jalan Tuhan Pilihlah Setiap Kehendak Dan Kebenaran Tuhan Dan Jangan Salah Memilih Ayo Coba Klik Di komen Katakan Hidup Adalah Pilihan Haleluya Hidup Adalah Pilihan Hidup Adalah Pilihan Yang Keempat Apa Arti Hidup Yang Keempat Hidup Adalah Kesempatan Hidup Adalah Kesempatan Sudara Kita Tidak Akan Selamanya Tinggal Di Dunia Ini Dunia Hanya Tempat Transit Kita Adalah Para Musafir Musafir Kita Hanya Transit Di Dunia Tapi Tujuan Kekal Kita Bukanlah Di Dunia Tetapi Surga Atau Neraka Itu Sebabnya Sudara Aku Jangan Sampai Sudara Menyiakan Setiap Kesempatan Pergunakan Setiap Kesempatan Dengan Bijaksana Kesempatan Untuk Mengasihi Tuhan Kesempatan Untuk Mengasihi Sesama Pergunakan Dengan Baik Kesempatan Untuk Melayani Dan Itu Sebuah Kehormatan Bukan Beban Kalau Kita Bisa Melayani Pergunakan Dengan Baik Kesempatan Untuk Hidup Benar Saat Di Tengah Dunia Yang Semakin Jahat Tapi Mau Kita Menggunakan Kesempatan Untuk Tetap Hidup Benar Hidup Kudus Bahkan Juga Kesempatan Untuk Menjadi Berkat Karena Tidak Selamanya Kesempatan Jadi Berkat Itu Ada Hari Ini Surahku Pergunakan Setiap Kesempatan Dengan Bijaksana Karena Hanya Hanya Orang Bijaksana Yang Menggunakan Dan Memaksimalkan Setiap Kesempatan Yang Datang Dan Surahku Mari Jangan Cuman Tunggu Kesempatan Tapi Ciptakan Kesempatan Dan Gunakan Semaksimal Mungkin Setiap Kesempatan Yang Ada Ayo Coba Kliklah Di Komen Katakan Hidup Adalah Kesempatan Haleluya Hidup Adalah Kesempatan Sekali Lagi Hidup Adalah Kesempatan Jangan Siasiakan Setiap Kesempatan Yang Tuhan Beri Yang Kelima Yang Terakhir Apa Arti Hidupmu Yang Kelima Hidup Adalah Persiapan Hidup Adalah Persiapan Artinya Sudara Kita Di Dunia Ini Lagi Mempersiapkan Untuk Kekekalan Kelak Yang Akan Kita Nikmati Baik Itu Surga Atau Neraka Nah Jelas Kita Tidak Mau Masuk Neraka Kita Pasti Mau Masuk Surga Itu Sebabnya Mari Persiapkan Sebaik Mungkin Kehidupan Sudara Di Surga Dengan Cara Yang Benar Di Dunia Ini Tabur Setiap Taburan Taburan Yang Baik Karena Alkitab Berkata Bahwa Apa Yang Kita Tabur Akan Kita Tuai Baik Di Bumi Maupun Di Surga Nah Itu Sebabnya Hari Ini Suraku Tabur Sesuatu Yang Baik Dan Kita Sungguh Sungguh Mengerti Apapun Yang Kita Lakukan Apapun Yang Kita Katakan Apapun Yang Kita Pikirkan Merupakan Sebuah Taburan Yang Suatu Hari Akan Kita Tuai Bahkan Lebih Besar Lebih Banyak Dari Apa Yang Kita Tabur Itu Sebabnya Jangan Salah Menabur Taburlah Apa Yang Benar Ayo Coba Kliklah Di Komen Katakan Saya Mau Menabur Yang Benar Haleluya Saya Menabur Yang Benar Saya Menabur Yang Benar Surahku Hidup Ini Adalah Persiapan Itu Sebabnya Persiapkan Ketika Kita Masuk Menghadapi Kematian Waktu Kita Menghadap Ke Sorga Jangan Kita Tidak Siap Yesus Berkata Jangan Cuman Kamu Sibuk Mengumpulkan Harta Di Dunia Tapi Kumpulkan Juga Harta Di Sorga Dengan Taburan Kita Bagi Pekerjaan Tuhan Dengan Taburan Kita Bagi Orang Orang Disitar Kita Yang Membutuhkan Bagi Mereka Yang Miskin Dengan Taburan Kita Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Maka Itu Mengumpulkan Rumah Kekal Di Sorga Pahala Dan Mahkota Jangan Sampai Kita Di Dunia Kaya Raya Rumah Besar Tapi Waktu Masuk Sorga Rumah Kekal Kita Malah Kita Menyesal Karena Kita Terlambat Mengumpulkan Harta Di Sorga Soraku Bahkan Juga Semua Upah Dan Pahala Akan Kita Terima Di Sorga Tergantung Dari Persiapan Kita Hari Ini Saudara Jangan Sias-siakan Setiap Waktu Untuk Mempersiapkan Kekekalan Sebab Satu Kali Kematian Akan Datang Kapan Pun Juga Ibrani Sembilan Edo Tujuh Berkata Dan Sama Seperti Manusia Ditetapkan Untuk Mati Hanya Satu Kali Saja Dan Sesudah Itu Dihakimi Ternyata Semua Manusia Ditetapkan Tuhan Mati Satu Kali Setelah Itu Akan Dihakimi Dan Di Saat Itulah Semua Yang Kita Lakukan Yang Kita Putuskan Yang Kita Ucapkan Di Dunia Ini Harus Kita Pertanggung Jawabkan Pada Waktu Penghakiman Tata Kursi Pengadilan Kristus Hari Ini Suraku Apa Arti Hidup Hidup Di Dunia Sementara Tidak Tidak Ada Yang Tau Kapan Kita Mati Dan Kita Harus Tau Pertanyaannya Sudah Siapkah Kita Saat Kematian Datang Dan Sudah Benarkah Kita Mengisi Hidup Ini Sudah Maksimalkah Kita Menjalani Hidup Ini Apa Arti Hidup Yang Yang Pertama Hidup Adalah Anugrah Jangan Siasiakan Setiap Anugrah Tuhan Syukuri Hargai Setiap Anugrah Yang Kedua Hidup Adalah Perjuangan Berjuanglah Dengan Benar Dengan Semangat Bukan Hanya Di Awal Tapi Sampai Garis Akhir Waktu Mati Kematian Mendat Menjemput Kita Dan Benar Benar Kita Akan Menerima Mahkota Piala Kemenangan Yang Ketiga Hidup Adalah Pilihan 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 Yang Benar Yang Sesuai Kehendak Tuhan Jangan Salah Memilih Libatkan Tuhan Dalam Setiap Keputusan Keputusan Yang Kita Akan Kerjakan Yang Keempat Hidup Adalah Kesempatan Pergunakan Setiap Kesempatan Dengan Bijaksana Jangan Siasiakan Kesempatan Karena Kesempatan Tidak Selalu Akan Datang Kedua Kalinya Dan Yang Kelima Yang Terakhir Hidup Adalah Persiapan Persiapan Menuju Rumah Kekal Kita Kehidupan Kekal Di Sorga Hari Ini Jangan Lagi Anda Siasiakan Hidup Ini Karena Hidup Ini Sebuah Pemberian Tuhan Yang Terbaik Dan Maukah Kita Menggunakan Setiap Pemberian Tuhan Dengan Bijaksana Mari kita Berdoa Bersama Tuhan Kematian Sewaktu Waktu Bisa Datang Tanpa Memandang Usia Hari Ini Tuhan Kami Sadar Hidup Adalah Anugrah Dan Anugrah Terbesar Adalah Saat Kami Menerima Yesus Bagi Tuhan Dan Juru Selamat Kami Mau Membuka Hati Menerima Yesus Mengikut Yesus Dan Sekali Ikut Yesus Tetap Ikut Yesus Sampai Sepanjang Umur Hidup Kami Kami Sadar Hidup Adalah Perjuangan Itu Sebabnya Kami Tidak Mau Menyerah Tidak Mau Putus Asa Tidak Mau Kehilangan Gairah Dan Semangat Kami Mau Tuhan Menjalani Perjuangan Dengan Cara Yang Benar Dan Kami Sadar Hidup Adalah Pilihan Ampuni Kalau Selama Ini Kami Memilih Yang Salah Memilih Menurut Kemauan Kami Sendiri Dan Mulai Hari Ini Kami Mau Memilih Apa Yang Berkenan Di Hadapan Tuhan Hidup Adalah Kesempatan Kami Mau Gunakan Kesempatan Mengasih Tuhan Dan Sesama Menggunakan Kesempatan Untuk Melayani Tuhan Dan Melayani Sesama Menggunakan Kesempatan Untuk Kami Bisa Jadi Berkat Dan Kami Tidak Mau Siasiakan Kesempatan Demi Kesempatan Yang Tuhan Beri Kami Sadar Hidup Adalah Sebuah Persiapan Kami Mau Persiapkan Sebaik Mungkin Untuk Kami Masuk Dalam Surga Yang Mulia Surga Yang Kekal Dan Kami Tidak Mau Salah Mempersiapkan Hidup Berkati Setiap Sahabat Meswa Mujijat Kuatkan Yang Lemah Hiburkan Yang Susah Sembuhkan Yang Sakit Kalau Ada Diantara Kami Yang Selama Hidup Hanya Bagi Dunia Bagi Diri Sendiri Mengejar Dosa Ampuni Dosa Kesalahan Kami Dan Sekarang Kami Mau Bertobat Kepada Jalan Tuhan Terima Kasih Bapak Berkati Setiap Gereja Yang Ada Di Indonesia Para Hamba Tuhan Dan Juga Gereja Yang Ada Di Amerika Dan Di Bangsa Bangsa Dimanapun Kami Berada Berkat Tuhan Menyertai Sekarang Angkatlah Tangan Sudara Terimalah Berkat Yang Terbaik Berkat Bapak Putra Dan Rok Kudus Berkati Dalam Nama Yesus Tuhan Dan Isilah Hidupmu Dengan Perkara-perkara Yang Mulia Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Percaya Berkati Tuhan Sama-sama Katakan Amen 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 Haleluya Sudara Jangan Siasiakan Hidupmu Hidup Kita Berarti Hidup Kita Mulia Hidup Kita Berharga Karena Semua Adalah Anugerah Tuhan Dan Kalau Sudara Diperkati Dengan Program Ini Tolong Anda Bisa Share Kepada Teman-teman Anda Anda Bisa Like Subscribe Di Youtube Channel Bethany Miracle Center Dan Anda Bisa Komen Yang Positif Dan Sudah Setiap Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Sudah Setiap Hari Youtube Channel Bethany Miracle Center Akan Hadir Sudah Dengan Program Yang Jadi Berkat Dan Hari Minggu Jam 9.50 Malam Waktu Jakarta Kami Akan Hadir Dalam Ibadah Online Dari Bethany Miracle Center Di Philadelphia Pennsylvania Amerika Dan Anda Bisa Ikuti Baik Live Maupun Siaran Ulangnya Dan Akan Jadi Berkat Luar Biasa Dan Kalau Ada Permohonan Doa Maupun Kesaksian Silahkan Anda Kirimkan Ke Email Whatsapp Maupun Juga Di Comment Dan Anda Bisa Follow Instagram Saya Lukas Kusuma Maupun Bethany Miracle Center Dan Juga Facebook Di Bethany Church Maupun Juga Di Page PDT Lukas Kusuma Hidup Adalah Kesempatan Pergunakan Supaya Kita Bahagia Mulia Di Dalam Tuhan Tuhan Memberkati Teh PETU Austah Meltah Tuhan Ke Baagia Hal Lohr Tuhan 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 Tuhan